Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Seterhana. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya tidak apa-apa, asal kebijakan, asal policy. Pembahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan, dan ada catatan rekomendrian keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras, kan tidak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa. Kenapa ya? Itu katanya mau ngomong evaluasi debat di masjid-masjid yang personal apa katanya? Di debat yang ada secara personal gitu? Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali tidak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Ada juga komentar dari Pak Presiden, ada beberapa hal yang bisa dibuka, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Kalau bahasa Pak Presiden itu nggak bisa dibuka kayak tol-lontong. Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Serhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka. Gitu. Simple. Termasuk saya kan bicara soal perumahan untuk TNI. Rasanya itu sih bisa dibuka. Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan. Dan ada catatan dari Kementerian Keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras, kan nggak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa. Kemudian di dalam miras itu ada komponen, komponen apa. Nah itu rahasia, nggak apa-apa. Tapi satuan mirasnya kan boleh tahu dong. Dan saya rasa di situ kan diumumkan juga. Harus bisa menjawab dan jangan berlindung dikelahuan kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan. Pati kan Bapak sempat menarik juga. Bapak bilang kaget itu. Kenapa Presiden berakhirnya komponen tadi. Apakah bisa disimpulkan juga Bapak ada indikasi memang betul Presiden ini jantar putih membantu Pak Prabowo gitu Pak? Saya nggak tahu apakah Presiden membantu atau tidak. Ya seperti pernyataan beliau, saya masih pegang bahwa beliau menyatakan netral. Ya kita, kami berpandangan itu harus dipegang terus. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.